Dendam masa lalu menjadi penyebab kematian Alex, 73, seorang lansia di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ia ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi kepala hancur dan usus terurai saat tengah beristirahat di rumahnya di Kampung Ngamplang, Desa Ngamplang, Kecamatan Cilau, Kabupaten Garut, Minggu, 5 Mei 2024, dini hari. Pelaku ialah Teten, 43, dan Hilman, 19, keduanya kini sudah diringkus oleh polisi. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Ari Rinaldo mengatakan, peristiwa tragis itu dipicu oleh dendam. Pelaku terhadap korban lantaran setahun silam, korban disebut pernah menganiaya saudara kembar pelaku, motifnya adalah dendam terhadap korban, si pelaku ini adalah adik dari bahwa kakaknya pelaku ini pernah dianiaya oleh korban. Itu tahun 2023 kejadiannya, ujarnya saat ekspos kasus tersebut di Mapolres Garut, Kamis, 9 April 2024. Ia menuturkan, dendam tersebut sengaja dipendam oleh pelaku berbulan-bulan dengan tujuan agar dilupakan oleh keluarga korban. Setelah cukup lama memendam dendam itu, pelaku kemudian melancarkan aksinya dengan mengajak seorang temannya, mereka berangkat ke rumah korban dini hari pukul 1.30, ungkapnya, dari hasil penelusuran kasus di Kabupaten Garut oleh Tribun Jabar.id, pertikaian pelaku. Dan korban serta anak korban sempat terjadi 8 bulan yang lalu di Pasar Ceplak, tepatnya pada selasa tanggal 12 September 2023 pukul 19 di kawasan Pasar Kulinar Ceplak, kecamatan Garut Kota. Saat itu Teten bersama saudara kembarnya dan satu orang temannya sempat bertikai dengan anak korban, hingga mereka bertiga akhirnya diamuk masa, ketika pelaku saat itu diamuk masa lantaran membuat onar di kawasan Ceplak dengan mengaku kenal dari sayatan Golok, kasus tersebut diketahui berujung damai di Polsek Garut Kota. Meski telah berdamai ternyata pelaku Teten tetap menaruh dendam terhadap korban hingga akhirnya terjadilah peristiwa pembunuhan tragis itu, AKP Ari mengatakan, dari pengakuan pelaku, korban pernah melakukan penganiayaan terhadap kakak pelaku pada tahun 2023. Karena itu adiknya, Teten, merasa dendam namun dipupuk hingga satu tahun lamanya sampai kejadianlah aksi tersebut, ungkapnya.